Transmisi otomatis memiliki komponen yang lebih kompleks daripada transmisi manual. Maka dari itu, perawatannya pun harus Anda lebih perhatikan. Nah, bagaimanakah perawatan di transmisi otomatis pada mobil? Bersama saya, Rarity Herdianto, Anda sedang menyaksikan Grid Autotip. Sekarang saya sedang berada di bengkel Warner Matic, spesialis transmisi otomatis untuk mobil. Dan sekarang saya akan mengobrol dengan pemilik bengkel ini, Bapak Hermas F&D Prabowo. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas Radit. Jadi saya ingin tanya-tanya nih, Pak. Untuk perawatan transmisi otomatis di mobil, perawatannya itu bagaimana, Pak? Sebetulnya transmisi Matic itu perawatannya sangat sederhana. Yang pertama harus dilakukan adalah mengecek kondisi oli transmisi Matic. Kenapa? Karena sistem transmisi Matic itu bekerja utamanya karena tekanan oli. Maka kualitas oli menjadi nomor satu. Nah, sering sekali orang mengganti transmisi Matic itu terlambat. Misalnya gini, saya kok dapat rekomendasi untuk ganti sampai 60 ribu atau 100 ribu. Nah, sebetulnya yang harus kita kritisi, penggantian oli Matic pada rentang itu, itu apakah pada situasi jalanan normal atau tidak? Oke. Nah, kalau untuk jalanan normal mungkin tidak apa-apa, tapi kalau untuk jalanan yang macet seperti Jakarta, ya. Saya rekomendasikan di 25 ribu, di 35 ribu, itu mesti nguras. Karena kalau enggak, oli terlanjur kotor, terus fungsinya sudah mulai menurun, kualitasnya menurun, sudah tidak licin lagi, sudah mulai pekat, sudah mulai kental, ya. Nah, sehingga lubrikasi tidak berjalan dengan baik, tekanannya tergantung, mengakibatkan umur Matic-nya menjadi lebih pendek. Oke. Jadi, itu hal yang utamanya yang harus diperhatikan soal merawat. Jadi, oli itu nomor satu. Oke. Nah, terus kedua, sebetulnya ini berkaitan dengan perawatan mobil secara keseluruhan. Oke. Jadi, misalnya, kita punya mobil Matic, jangan sekali-kali membersihkan ruang mesin pakai cairan, misalnya. Nah, kenapa begitu? Kalau pun melakukan itu, harus ekstra hati-hati. Karena di sistem di mobil zaman sekarang, itu sudah semua elektrikal, banyak soket-soket. Takutnya, kalau ada cairan, cairan masuk konflen, sehingga mengganggu sistem. Itu saja sebetulnya. Tapi kalau dia membersihkannya hati-hati, dan tidak menyinggung elektrikal, sebetulnya tidak apa-apa juga. Ya, kita khawatirkan kalau sampai menyinggung elektrikal. Oke. Terus, yang ketiga, yang juga penting berhubungan dengan modifikasi. Oke. Kadang orang, misalnya, gue suka pakai mobil dengan ban yang besar, diameter yang besar. Kita harus hitung juga, apakah ban atau diameter yang besar itu, terlayani dengan baik tidak oleh transmisi metrik yang standar. Oke. Karena kalau tidak, nanti transmisi metrik menjadi overheating. Nah, kalau sudah overheating, nanti jadi cepat rusak. Nah, terus juga yang penting juga, selalu menjaga suhu mesin dalam kondisi yang stabil sesuai dengan spesifikasi suhu kerja. Kalau dia melebihi itu, maka mesin menjadi lebih panas. Mesin menjadi lebih panas, maka komponen elektrikalnya menjadi usianya pendek, sehingga transmisinya cepat rusak. Terus, perawatan lainnya, saya kira tidak ada ya. Karena spesifik hanya itu saja. Tapi yang paling utama itu tadi ya, itu ya untuk penggantian interval oli transmisinya yang paling penting itu. Ya, oli itu juga gini, banyak orang cenderung mau mengganti oli mahal. Karena apa? Karena dia mengikuti merek dari pabrikan tertentu misalnya. Oke. Nah, sebetulnya oke mau mengganti oli dengan merek tertentu sesuai rekomendasi TPM, tidak masalah, itu bagus. Tetapi oli yang lain yang juga memiliki spek yang sama juga boleh juga gitu. Jadi tidak melulu, mesti mereknya ABC, tetapi sepanjang memenuhi spesifikasi itu, itu boleh-boleh saja. Karena yang speknya sama, meskipun mereknya tidak yang direkomendasikan atau TPM, pasti harganya agak murah. Oke. Terus, juga yang diperhatikan, ketika kita mengganti atau menguras atau flushing oli metik itu sendiri, harus dilakukan oleh mekanik atau bengkel yang profesional. Jangan sampai misalnya nih, orang ganti oli metik, begitu diganti kurang, karena dia enggak ngerti cara ukurnya. Sehingga dikira-kira saja, begitu kurang masalah buat transmisi metik. Atau orang enggak ngerti, dilebihin, itu juga masalah. Jadi kurang enggak boleh, lebih juga tidak boleh. Nah, untuk mobil-mobil tipe tertentu memang kadang tidak disertakan dipstick. Kalau ada dipstick-nya gampang, tapi kadang kalau yang enggak ada dipstick-nya, ini gimana cara ngantinya, gimana ngurasnya. Sehingga kalau spekulasi dikira-kira saja, enggak boleh. Karena kemungkinan untuk gagal jadi besar. Terus juga ketika menguras transmisi metik, juga yang harus diperhatikan kebocoran. Jangan sampai pasca nguras, malah bocor. Nah, ini bahaya. Karena nyawa utama transmisi kan oli. Jadi kalau sampai kemudian bocor, lama-lama habis, ya pasti akan muncul masalah yang serius. Saya kira itu perawatan transmisi metik. Oke Pak Hermes, terima kasih banyak untuk penjelasannya Pak. Nah, jadi itu pemirsa. Untuk perawatan transmisi otomatis di mobil itu sebenarnya simpel. Sama yang tadi dijelaskan Pak Hermes sebelumnya. Yang penting satu itu tadi, nyawanya itu oli. Penggantian oli transmisi yang rutin akan menjaga transmisi otomatis performa tetap optimal. Nah, jadi jika Anda ada tambahan atau kritik atau saran, silakan isi kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik like dan subscribe di channel Grid Auto Tips. Terima kasih. Terima kasih.